Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Salatin Rangga NRP 053-194-029 Di sini saya akan memaparkan tentang AWS Compute Service Pertama-tama ada beberapa topik bahasan pada AWS Compute Service ini Pertama-tama ada layanan dasar AWS, dokumentasi AWS, perkenalan komputasi Pemilihan tipe instans, pemilihan storage, pemilihan tipe purchase Dan yang terakhir ada studi kasus Yang pertama adalah layanan dasar AWS Nah, sejak layanan AWS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 AWS terus menambahkan lebih banyak layanan di klubnya Di antara semua layanan AWS, AWS memiliki layanan inti yang mungkin sering digunakan oleh sebagian besar pengguna AWS Layanan tersebut digelompokkan sebagai Compute, Storage, Database, Network, Management, Security, dan terakhir Application Integration Yang pertama ada AWS Compute Contohnya ada EJ2 ini atau Elastic Compute Cloud Memungkinkan kita menskalakan mesin virtual dengan mudah untuk daya komputasi utama kita Perhatikan bahwa pendekatan yang berlawanan di AWS ini adalah komputasi tanpa server dengan Lambda Untuk lebih lanjut, Lambda itu apa nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya Kemudian ada AWS Storage Contohnya ada S3 dan EPS S3 adalah Simple Storage Service Adalah penyimpanan kunci atau nilai berbasis objek untuk berbagai tujuan di AWS EPS adalah Elastic Block Store Mengizinkan penggunaan penyimpanan MDD atau SDD untuk berbagai tujuan Termasuk volume booting untuk instans EJ2 Kemudian ada AWS Database Contohnya ada RDS, DynamoDB, dan Elasticites Dimana RDS adalah Relational Database Service Memungkinkan kita untuk menghost banyak tipe database di Cloud Ini termasuk Oracle, MS SQL Server, dan bahkan Aurora mili Amazon Kemudian DynamoDB ini opsi database no SQL di Cloud Yang menjalankan kinerja luar biasa dan skalabilitas sesuai permintaan Dan terakhir ada Elastic Chates Membuat Chates dalam memori untuk interaksi kinerja yang mengesankan Layanan ini juga mendukung sekitar terbuka dalam Chating Kemudian ada AWS Stateworking Ada VBG atau Virtual Private Cloud Menyediakan komponen jaringan yang diperlukan untuk infrastruktur Termasuk subset, gateway, tabel perutahan, dan mekanisme keamanan Kemudian ada AWS Management Yang pertama ada CloudWatch Mengizinkan pemantauan layanan utama Menggunakan metrik dan alarm untuk mendekatan pemantauan yang sudah dikenal Kemudian ada CloudTrail Mengizinkan pelacakan kemungkinan semua panggilan API ke AWS Ini memungkinkan kita untuk menganalisis semua peristiwa secara mendetail apapun sumbernya Contohnya ada ConsoleWeb, CLI, SDK, dan lain-lain Kemudian ada AWS Security Contohnya ada IAM atau Identity and Access Management Memungkinkan pembuatan pengguna, grup, dan peran untuk berinteraksi secara aman dengan AWS Kemudian ada AWS Application Integration yang terakhir ini Ada SNS, Simple Notification Service Memungkinkan pembuatan email dan pemberitahuan teks berdasarkan peristiwa AWS Kemudian ada yang kedua yaitu SKS atau Simple Q Service Membantu kita dalam memisahkan komponen dan mengantre pesan kita di antara komponen ini Layanan ini membantu penggunaan layanan mikro untuk kebutuhan pemprosesan kita Nah, kemudian ada dokumentasi AWS Dalam dokumentasi AWS bisa ditemukan dokumentasi teknis untuk layanan AWS, SDK dan toolkit, use case, skenario, dan tugas-tugas atau task Kita juga dapat menjelajahi panduan pengguna, panduan pengembang, tutorial, dan referensi API Lebih lengkapnya kita langsung menuju ke website tersebut Seperti yang saya sebutkan tadi, pada dokumentasi ini ada panduan dan referensi API Tutorial dan project, SDK dan toolkit, kemudian ada sumber-sumber general Di mana guides atau panduan dan referensi API ini dikategorikan menjadi komputasi, container, storage, database, security, identity, and compliance Kriptografi, dan PKI Kemudian ada machine learning, management, and governance Developer tool, migration and transfer, networking and content delivery, media services Internet opting, front-end web and mobile, and user computing, analytics, dan berbagai macam berikutnya Kemudian ada tutorial dan project, disini ada beberapa tutorial dan beberapa project yang disediakan Ada website dan aplikasi atau web app, kemudian DevOps, storage, dan database Kemudian untuk SDK dan toolkit, ada beberapa yang ditampilkan di layar ini Seperti Java, Go, Node.js, C++, Android, iOS, dan sebagainya Nah untuk general resource-nya ada macam-macam link yang disediakan AWS Mungkin seperti memulai sebuah tutorial atau project, dan sebagainya Kemudian perkenalan komputasi AWS Layanan komputasi AWS AWS memiliki banyak layanan komputasi yang dapat kita gunakan Ada sekitar sejumlah 13 ini, yaitu EC2, EC2 Auto Scaling, Elastic Container Registry, Elastic Container Service, dan sebagainya Nah yang pertama ada layanan komputasi AWS, EC2 Mengapa saya mengambil EC2? Karena pada literasi yang saya ambil, EC2 merupakan layanan komputasi yang paling umum digunakan Sehingga sumber-sumber yang saya pakai itu mengatakan bahwa EC2 ini lebih mudah untuk didokumentasikan seperti ini Jadi EC2 adalah Amazon Elastic Compute Cloud Adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud Ini direncang untuk membuat komputasi skala web lebih mudah bagi pengembang Antarmuka layanan web sederhana Amazon EC2 memungkinkan kita mendapatkan dan mengkonfigurasi kapasitas dengan gesekan minimal Amazon EC2 mengubah ekonomi komputasi dengan memungkinkan kita membayar hanya untuk kapasitas yang benar-benar kita gunakan Kemudian selanjutnya untuk EC2 ada EC2 ini menyediakan kapasitas komputasi yang disalahkan di cloud Amazon Web Service Kemudian menggunakan Amazon EC2 ini menghilangkan keputusan kita untuk berinvestasi pada perangkat keras di awal Sehingga kita dapat mengembangkan dan menerapkan aplikasi lebih cepat Kemudian kita dapat menggunakan Amazon EC2 untuk meluncurkan server virtual sebanyak atau sesedikit yang kita butuhkan Mengonfigurasi keamanan dan jaringan dan mengelola penyimpanan Kemudian Amazon EC2 ini memungkinkan kita menaikkan atau menurunkan skala Untuk menangani perubahan dalam persyaratan atau lonjakan popularitas Mengurangi kebudayaan kita untuk memperkirakan lalu lintas Kemudian EC2 ini memiliki banyak keunggulan Beberapa keuntungan termasuk sangat skalabel atau seseorang dapat memilih Contoh dengan lebih banyak RAM, CPU, dan lain-lain Mudah untuk memulai dan menghentikan Maksudnya itu di luar tingkat gratis Pelanggan membayar untuk apa yang mereka gunakan Dan terakhir, mereka memungkinkan untuk pemilihan platform yang berbeda Atau sistem operasi yang berbeda Nah, pada AWS EC2 ini memiliki beberapa fitur Yaitu lingkungan komputasi virtual Template yang telah dikonfigurasi untuk instans kita Beberapa konfigurasi CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan Amankan informasi login untuk instans kita Menggunakan pasangan kunci atau kunci ganda Kemudian volume penyimpanan untuk data sementara Volume penyimpanan untuk persisten data kita Beberapa lokasi fisik untuk sumber daya kita Firewall yang memungkinkan kita untuk menentukan protokol, port, dan rentang IP Sumber yang dapat menjangkau instans kita Alamat IP statis untuk komputasi awan dinamis Metadata, dan jaringan virtual yang dapat kita buat Disolasi secara logis dari klub AWS lainnya Kemudian ini ada ECS Yaitu Elastic Container Service Adalah layanan orkestrasi atau Orkestrasi kontainer bergenera jahat tinggi dan berskala tinggi Yang mendukung kontainer docker Dan memungkinkan kita menjalankan dan menyesalakan aplikasi Dalam kontainer dengan mudah di AWS Amazon ECS menghilangkan kemudahan kita Untuk menginstall dan mengoperasikan perangkat lunak Orkestrasi kontainer kita sendiri Mengelola dan menyesalakan kluster mesin virtual Atau menjadwalkan kontainer pada mesin virtual tersebut Dengan panggilan API sederhana Kita dapat meluncurkan dan menghentikan aplikasi yang mendukung docker Menanyakan status lengkap aplikasi kita Dan mengakses banyak fitur yang sudah dikenal Seperti peran IAM Grup keamanan Menyeimbang beban Acara Amazon CloudWatch Template AWS CloudFormation Dan AWS CloudTrailock Kemudian ada layanan komputasi Lambda AWS Lambda memungkinkan kita menjalankan kode Tanpa menyediakan atau mengelola server Kita hanya membayar untuk waktu komputasi yang kita gunakan Tidak ada biaya saat kode kita tidak berjalan Dengan Lambda kita dapat menjalankan kode Untuk hampir semua jenis aplikasi atau layanan backend Semuanya tanpa administrasi Cukup mengunggah kode yang ingin kita unggah Dan Lambda menangani semua yang diperlukan Untuk menjalankan dan meneskalakan kode kita Dengan ketersediaan tinggi Kita dapat mengatur kode kita Secara otomatis memicu dari layanan AWS lainnya Atau kita dapat memanggilnya langsung dari web Atau aplikasi seluruh apapun Kemudian pemilihan tipe instance Nah tipe instance ini maksudnya apa? Amazon EC2 itu menyediakan Berbagai pilihan tipe instance Yang dioptimalkan agar sesuai dengan Kasus penggunaan yang berbeda Jenis instance terdiri dari berbagai kombinasi Kapasitas CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan Serta memberi kita fleksibilitas Untuk memilih campuran sumber daya Yang sesuai untuk aplikasi kita Setiap jenis instance Menyertakan satu atau beberapa ukuran instance Memungkinkan kita untuk mencetakalakan Sumber daya kita dengan persyaratan beban kerja target kita Dikategorikan menjadi general purpose Compute optimized, memory optimized Kemudian ada kompetasi yang dipercepat Dan penyimpanan yang dioptimalkan Nah, beberapa use case seperti yang tadi saya sebutkan Itu ada general purpose, compute optimized Memory optimized, accelerated computing, storage optimized Nah, kita pemilihan tipe instance-nya itu Dikalompokkan menurut kategori tadi Sehingga saat kita menggunakannya itu Ada ketentuannya saat use case kita sedang berut Itu menggunakan general purpose High performance menggunakan compute optimized In-memory database menggunakan memory optimized Mission learning menggunakan accelerated computing Dan distributed file system menggunakan storage optimized Nah, beberapa tipe instance-nya itu ada bermacam-macam ini Kemudian kita lanjut ke general purpose Instance general purpose ini memberikan keseimbangan Sumber daya komputasi, memori, dan jaringan Dan dapat digunakan untuk berbagai beban kerja yang beragam Contoh penggunaannya ini adalah Menskalakan beban kerja seperti server web Ayanan mikro dalam kontainer Armada staging Dan penyimpanan data terdistribusi Serta lingkungan pengembangan Nah, contohnya itu ada T3 tadi Instance T3 menawarkan keseimbangan komputasi Memori, dan sumber daya jaringan Serta dirancang untuk aplikasi Dengan penggunaan CPU sedang Yang mengalami lenjakan penggunaan sementara Ada beberapa daftar ini dari T3 Seperti yang dilihat Tabel ini Ada T3 nano, T3 mikro, dan sebagainya Kemudian lanjut ke instance compute optimized Instance compute optimized ini ideal untuk aplikasi terikat komputasi Yang memanfaatkan prosesor bergenerja tinggi Kasus penggunanya itu apabila beban kerja Pemprosesan batch, transcoding media, server web performa tinggi Komputasi performa tinggi, pemodelan ilmiah Server game khusus dari mesin server iklan Inferensi pembelajaran mesin, dan aplikasi intensif komputasi lainnya Contoh dari compute optimized adalah C5 Instance C5 dioptimalakan untuk beban kerja intensif komputasi Dan memberikan kinerja tinggi yang hemat biaya dengan harga rendah per rasio komputasi Daftarnya C5 ada yang ditampilkan ini Kemudian lanjut ke memory optimized Instance memory optimized ini dirancang untuk memberikan kinerja yang cepat Untuk beban kerja yang memproses kumpulan data besar dalam memory Kasus penggunanya ini apabila aplikasi intensif memory Seperti database kinerja tinggi Kemudian C5 dalam memory skala web terdistribusi Database dalam memory ukuran sedang Analitik data besar waktu nyata Atau real time Dan aplikasi perusahaan lainnya Contohnya ada R5 Instance R5 mengirimkan memory tambahan 5% per V CPU Daripada R4 Dan ukuran terbesar menyediakan memory 768 GB Selain itu Instance R5 memberikan harga 10% per peningkatan GB Dan 20% peningkatan kinerja CPU dibandingkan R4 Kemudian lanjut ke accelerated computing Instance accelerated computing menggunakan akselator perangkat garas Atau coprosesor untuk menjelaskan fungsi Seperti penghitungan angka floating point Pemprosesan grafik Atau penjocokan pola data Secara lebih efisien Daripada yang dimuinkan dalam perangkat lunak Yang berjalan pada CPU Kasus penggunanya adalah Inferensi pembelajaran mesin untuk aplikasi Seperti menambahkan metadata ke gambar Deteksi objek Sistem pemberi rekomendasi Pengenalan ucapan otomatis Dan tercemahan bahasa Ini juga menyediakan platform Yang sangat hebat biaya Untuk membangun dan menjalankan aplikasi intensif grafis Seperti workstation grafis secara jauh Transcoding video Desain foto realistis Dan streaming game di cloud Contohnya ada G4 Instance G4 Dirancang untuk membantu mempercepat Inferensi pembelajaran mesin Dan beban kerja intensif grafis Lanjut ke Storage Optimized Instance Storage Optimized ini dirancang Untuk beban kerja yang memerlukan akses baca Dan tulis berurutan yang tinggi Pengumpulan data yang sangat besar di penyimpanan lokal Mereka dioptimalkan untuk memberikan Pulang ribu operasi input-output acak per detik Latensi rendah ke aplikasi Kasus penggunanya adalah Database NoSQL Misalnya Cassandra, MongoDB, Redis Kemudian ada database dalam memory Misalnya AeroSpike Dan database transaksional scala out Kemudian gudang data, elastic search, dan beban kerja analitik Contoh dari Storage Optimized ini adalah I3N Langkaian instance ini menyediakan penyimpanan instance SSD Atau non-volatile memory express ini Padet yang dioptimalkan untuk latensi rendah Kinerja input-output acak tinggi Trogput diskensial tinggi Dan menawarkan harga terendah per gigabyte Penyimpanan instance SSD di Amazon EJ2 I3N juga menawarkan instance bare metal Yang didukung oleh sistem nitro Untuk beban kerja non-virtual Beban kerja yang mendapatkan keunangan dari akses ke sumber daya fisik Atau beban kerja yang mungkin memiliki batasan lisensi Nah, untuk rekomendasi-rekomendasi dari tipe-tipe instance ini AWS memberikan rekomendasi terhadap Amazon EJ2 itu Untuk membantu kita meningkatkan kinerja Menghemat uang atau keduanya Dengan menggunakan fitur yang didukung oleh AWS Compute Optimizer Nah, kita dapat menggunakan rekomendasi ini untuk memutuskan apakah akan pindah ke jenis instance baru Kemudian pemilihan storage di AWS EJ2 storage ini memberikan kita opsi penyimpanan data yang fleksibel, hemat biaya, dan mudah digunakan untuk instance kita Setiap opsi memiliki kombinasi kinerja dan daya tahan yang unik Opsi penyimpanan ini dapat digunakan secara mandiri atau digabungkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita Setelah membaca bagian ini, kita akan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana kita dapat menggunakan opsi penyimpanan data Yang didukung oleh Amazon EJ2 untuk memenuhi kebutuhan spesifik kita Opsi penyimpanan ini meliputi EBS atau Elastic Block Storage, toko instance Amazon EJ2, EFS atau Elastic File System, dan S3, yaitu Simple Storage Service Elastic Block Storage ini menyediakan volume penyimpanan tingkat block untuk digunakan dengan instance EJ2 Volume EBS berpilih laku seperti perangkat block mentah yang tidak di-format Kita dapat memasang volume ini sebagai perangkat di instance kita Volume EBS yang dilampirkan ke instance di-expose sebagai volume penyimpanan yang bertahan secara independen dari masa aktif instance Kita dapat membuat term file di atas volume ini atau menggunakannya dengan cara apapun kita menggunakan perangkat blocker seperti hard drive Kemudian tipe-tipe EBS ini ada SSD tujuan umum, SSD IOPS terprovisi, HDD yang dioptimalkan throughput, dan HDD dingin Kemudian ada instance store, penyimpanan instance menyediakan penyimpanan tingkat block sementara untuk instance kita Penyimpanan ini terletak di disk yang terpasang secara fisik ke komputer host Penyimpanan instance ideal untuk penyimpanan sementara informasi yang sering berubah Seperti buffer, cac, data awal, dan konten sementara lainnya Atau untuk data yang direplikasi di seluruh armada instance seperti kumpulan server web dengan beban seimpan Kemudian ada contohnya yaitu con ini Penyimpanan instance terdiri dari satu atau lebih volume penyimpanan instance yang dihost sebagai perangkat block Ukuran penyimpanan instance serta jumlah perangkat yang tersedia bervariasi menurut jenis instance Contohnya seperti gambar ini, yang kiri ada host komputer 1 dan host komputer 2 Dimana pada komputer 1 ini terdapat instance A dan instance B Kemudian ada instance store Nah untuk instance store ini untuk menyimpan beberapa data seperti itu Ataupun yang lainnya ditaruh di instance store sebagai storage Kemudian pemilihan tipe purchase di AWS atau pembayaran Nah tipe-tipe pembayaran di AWS ini ada sekian, ada enam ini Nah yang pertama ada on demand instance atau pembayaran berdasar jam Kemudian reserve instance itu pembelian dengan diskon yang signifikan Instance yang selalu ada Jadi pada instance reserve ini, instance itu selalu ada Kurang tahu saya apakah instance yang lain ini tidak selalu ada Kemudian jangka waktu 1 tahun hingga 3 tahun Kemudian ada scheduled instance, contoh pembelian yang selalu tersedia pada jadwal berulang Yang ditentukan untuk jangka waktu 1 tahun Kemudian spot instance, penawaran pada instance yang tidak digunakan Yang dapat berjalan selama tersedia dan tawaran Anda di atas harga spot Kemudian dedicated instance, bayaran untuk membayarnya itu per jam Untuk instance yang berjalan di perangkat keras penyewa tunggal Kemudian ada dedicated host, bayar untuk host fisik Yang sepenuhnya didedikasikan untuk menjalankan instance kita Kemudian pilihan purchase di EC2 ini AWS menawarkan beberapa model harga tergantung pada produk ini Termasuk seperti yang tadi disebutkan ini Sesuai permintaan kita, itu maksudnya on-demand instance Atau on-demand purchase Berarti kita membayar kapasitas komputasi atau database Tanpa komitmen jangka panjang atau pembayaran di muka Kemudian instance khusus Tersedia dengan Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 Berjalan di virtual private cloud atau VPG pada perangkat keras yang didedikasikan untuk satu pelanggan Kemudian ada spot instance Adalah mekanisme harga Amazon EC2 yang memungkinkan kita membeli kapasitas komputasi cadangan Tanpa komitmen di muka dengan potongan harga per jam Kemudian reservasi memberikan kita kemampuan untuk menerima diskon yang lebih besar hingga 75% Dengan membayar kapasitas sebelumnya Lebih detail disediakan di bagian mengoptimalkan biaya dengan reservasi Kemudian ke studi kasus Studi kasus ini ada contohnya yaitu Clue Clue adalah perusahaan ekosistem kota berpintar berbasis AI dan IoT di Indonesia Ini menerapkan teknologi untuk kota yang berkelanjutan dan lebih aman Dan bekerja sama dengan institusi kota, komunitas lokal, dan Departemen Kepolisian Untuk menyelesaikan masalah perkotaan terkait dengan mobilitas, keamanan, dan keselamatan, dan sanitasi Memanfaatkan AWS, Clue ini mengembangkan Clue Word atau aplikasi cellular Untuk mengelola dan mengordinasikan tugas di lapangan Dan Clue Dashboard yang integrasi datanya membantu pemantauan waktu nyata atau real-time Untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan dan alokasi yang berdaya Clue telah mampu mengurangi waktu ke pasar hingga 50% dengan proses penerapan yang efisien Dengan kemampuan untuk meneskalakan secara mulus sambil memproses data waktu nyata dalam jumlah besar Nah, sekian pemaparan saya terhadap AWS Compute Service atau layanan komputasi AWS Peran lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh